Intro Teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun Umur saya masih 17 tahun waktu itu Ketika dokter kemudian memfonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya Kami bawa ke dokter ke orang pinter gak tau lah berapa itu IQ nya orang Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya gak bisa jalan Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya gak sekolah Ibu saya manggil saya Nah ayo kita sholat asal Kamu jadi imam Saya bilang sama ibu saya Mak aku jalannya udah goyang ini Lalu dia bilang gak apa-apa Ayolah jadilah imam Jadilah saya imam sholat asal itu Ketika saya ruku Di rekaat kedua Saya jatuh Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri Saya bisa berjalan Ketika kejadian itu terjadi Saya merasa dunia gelap Saya marah pada Tuhan Saya marah pada semua Saya frustrasi luar biasa Saya mengurung diri di kamar berhari-hari Gak mau ketemu orang Sehingga akhirnya ayah saya Dobrak pintu kamar itu Kemudian Ayah saya buka jendela Dia duduk di sebelah dipan saya Dan bilang Nak Ayah hanya ingin nyampaikan satu hal Papa hanya ingin nyampaikan satu hal Hidup ini pilihan Kalau kau memilih Gak mau ngapa-ngapain Tidur aja disini Ya gak apa-apa Kami sebagai orang tua Paling semua bisa mendukungmu Tapi kalau itu pilihanmu Seumur hidup Kau akan selalu merasa sedih Karena kau akan selalu bandingkan Hidup kau dengan orang lain Dan setiap kali kau lihat orang lain Mampu melakukan sesuatu Yang dulu kau mampu lakukan Kau akan sedih Ada pilihan kedua nak Itu seperti mendorong mobil Di jalanan yang terjal Gak boleh berhenti Karena kalau berhenti Mobilnya turun lagi Harus terus didorong Kalau kau capek Gak apa-apa Pelan tapi tetap dorong Jangan berhenti Dulu kau suka manjat tebing Gak mungkin orang manjat tebing Di kamar ini Kau suka main teater Gak cukup lapangan rumah kamar ini Untuk orang main teater Kau suka nangkap kupu-kupu Gak masuk kupu-kupu itu Banyak-banyak ke kamar ini Untuk ditangkap Sudah habis itu beliau pergi Pergi ke kantor 10 menit sesudah itu Saya keluar dari kamar Saya bilang pada ibu saya Ma saya mau sekolah Tolong panggilkan taksi Sejak hari itu Saya dorong mobil saya Susahnya setengah mati Tapi kalau saya gak berani dorong itu Gak sampai saya disini Gak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya Di payah kumpu itu Gak mungkin saya bisa lihat Lombok New York Paris Gorontalo Dan seterusnya Karena untuk naik pesawat aja Susah aja setengah mati So teman-teman Setiap orang pasti punya kesusahannya Anda pasti punya kesusahan masing-masing Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah Untuk anda sendiri Untuk dihadapi Berhentilah berharap orang lain mengerti Apa yang anda susahkan Karena gak bakalan Satu-satunya cara adalah menghadapinya Ketika anda berani hadapi itu Maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa Yang tidak diberikan kepada semua orang Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik Yang akan membuat anda memantul tinggi ketika anda dihempaskan ke bawah Jangan pernah takut pada kesusahan yang anda hadapi Apapun itu Jangan pernah menyerah Selamat mendorong mobil anda Thank you Terima kasih